Kita akan membuat sate udang pertama-tama Peras jeruk nipis Air jeruk nipis di udangnya Biar enggak bau Lalu beri garam secukupnya Aduk rata Sisihkan udangnya Lalu kita potong-potong paprika Potong aja kecil Setelah itu kita ulek bumbu halusnya Cabai rawit kira-kira 10 butir Yang pedas Terus bawang merah 4 siung Bawang putih 3 siung Kunyit 3 cm Kira-kira kemiri 3 butir Muluk hingga halusnya Baru nanti kita tumis Kita tumis dengan minyak Sedikit aja Tumis sampai wangi aja Baru nanti diolesin ke udangnya Sebelum dibakar Rumis sampai Berbau harum aja Enggak usah sampai matang Lalu taruh di piring Lalu taruh di piring Tusuk-tusuk udang selang-seling dengan paprika Lalu oleskan Sate udang dengan bumbu halus Secara merata Lalu bakar di atas panggangan Sampai matang Bila sudah setengah matang Oles udang dengan kecap manis Untuk sisa bumbunya Bisa dioleskan lagi Lalu tunggu udangnya sampai matang Baru diangkat Yang kedua Kita akan membuat sate jamur tiram Pertama jamur tiram direbus dulu Di air Sampai agak layu Lalu angkat Taruh di piring Lalu kita siapkan bumbu halusnya Jinten Ketumbar bubuk Sama bawah putih 2 Diulek halus Jangan lupa Taburi garam Setiap mengolek Cuci jamurnya Karena biar bisa disuir-suuir Cuci dengan air dingin Lalu suir-suir Sesuai Gelopak-gelopaknya Lalu tusuk-tusuk Seperti ini yang sudah ditusuk-tusuk Jamurnya Kemudian bumbu halus Kita taruh di piring Lalu beri kecap manis Yang kira-kira 5 sendok makan Dan minyak 1 sendok makan Minyak goreng Lalu aduk rata Oleskan bumbu Di sate jamur Secara merata Ini sate yang siap dibakar Terima kasih telah menonton! Bakar Bakar sate Sampai matang Jadi deh Sate jamur Sate jamur Sate jamur Dan sate udang Sampai matang Sampai matang Sampai matang Sampai matang Sampai matang